Pemirsa DPR RI Komisi 8 meminta usulan dana haji 2023 sebesar 69 juta rupiah harus turun. Selain itu DPR juga mau pinta kemenak melakukan diskusi mendalam dengan pihak-pihak terkait untuk memutuskan besaran biaya haji tersebut. Dana haji tengah menjadi sorotan setelah Menteri Agama Yagut Holil Koumas mengusulkan bahwa biaya perjalanan ibadah haji menjadi 69 juta rupiah pada tahun 2023 ini. Terkait hal tersebut anggota DPR RI Komisi 8 meminta agar usulan biaya haji sebesar 69 juta rupiah tersebut dapat diubah lantaran dinilai sangat memberatkan masyarakat. Selain itu Komisi 8 juga meminta agar Kementerian Agama melakukan diskusi mendalam dengan pemangku kepentingan terlebih dahulu. Tetapi memang dalam kondisi seperti saat ini itu perlu setubi lebih lanjut atau bahasanya itu memang harus kita triti lagi secara lebih detail. Ini harus turun. Jadi sikap kami semuanya dari Komisi 8 ini harus turun. Dari 69 itu sampai berapa? Apakah tetap dalam posisi strukturnya tetap 70-30? Ataukah kita nanti ada aturan peralihan? Ya dari posisi seperti saat ini sampai dengan posisi idealnya 70-30 itu. Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH mengklaim pengelolaan dana haji sudah dilakukan murni sesuai syariah yang berkonsultasi bersama Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan perhitungan, dana setoran jamaah 25 juta rupiah dan jumlah calon jamaah tunggu mencapai 5,3 juta orang sehingga total dana jamaah mencapai 132,5 triliun rupiah. Dan saat ini dana haji yang dikelola oleh BPKH mencapai 166 triliun rupiah. Saldo di BPKH itu aman dan tumbuh. Sekali lagi, kalau yang mempertanyakan 25 juta kami kemana? Ada. Seluruhnya ada dan terbukti kalau dikali 5,3 juta tadi saya sampaikan ada 132,5 harusnya kan. Dan kita hari ini ada 166 triliun. Jadi aman dan bisa untuk men-support pembiayaan haji sesuai dengan amar atau keputusan dari Kepres terkait dengan BPIH. Sebelumnya, Menteri Agama mengusulkan biaya haji 2023 sebesar 69 juta rupiah, yang mana 70 persen dibayarkan oleh jamaah dan 30 persen dari BPKH. Dari Jakarta, Tian Rahman Ainyus melaporkan.